Terima kasih telah menonton Ini adalah pembunuhan hidup-hidup Karena cara kerjanya kebis spiral adalah Apa namanya Ada dua cara kerjanya kebis spiral Yang pertama adalah Dia Apa namanya Mematikan sperma yang masuk Jadi mekanik Dalam kandungan besi disitu Sperma datang, kena langsung mati otomatis Kemudian yang kedua Dia bisa Mencegah penempelan zigot Ketika sudah Bertemu Evom Kemudian dia harus nempel Nempel ke rahim Ini dicegah sama ini Tetap ya dicegah Nah ada yang bilang katanya ini pembunuhan Pembunuhan karena sudah bertemu Pertemu kemudian sudah bertemu Sudah kawin Ada yang bilang ini pembunuhan sehingga tidak boleh spiral Jawabannya tidak Pertama karena Dia ini belum ditiupkan roh Belum ditiupkan roh Yang kedua juga Apa namanya Yang kedua juga Apa namanya Itu belum Mayoritasnya Itu yang jadi Yang ketemu itu Sedikit sekali sekian persen Karena cara kerja utama spiral Mematikan sperma Datang mati semua Mungkin lolos satu Kemudian jadi Itu kemungkinan kecil Dan kita hukumi dengan yang Mayoritas Al-hukmu al-al-golib Itu kayak ada fikirnya Hukum sesuai dengan golib Kemudian selanjutnya Bisa juga Spiral ini ternyata Seandainya dia jadi Ternyata bisa nempel Ternyata Karena spiral yang aku Akhirnya hamil Ada berapa kasus Spiral hamil Dia hamil Makanya spiral ini Cuma sekitar Kalau tidak salah 80% Keberhasilan yang mencegah kehamilan Jadi Ada yang bilang Spiral tidak boleh Karena pembunuhan Hidup-hidup Sudah kita jawab tadi Boleh Boleh Insya Allah ya Sampai jumpa